Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai manusia raksasa yang pernah hidup di zaman dulu Menurut sumber kami yang seorang indigo yang mempunyai kelebihan melihat kemasa lalu menyebut bahwa pada zaman dulu di bumi pernah ada manusia berukuran raksasa bernama bangsa brodela Seperti inilah fosil manusia raksasa yakni bangsa brodela yang pernah hidup di zaman dulu Bangsa brodela hidup bersamaan dengan zaman dinosaurus Bukti memang adanya bangsa brodela yakni dengan semakin banyaknya ditemukan fosil-fosil binatang dinosaurus Banyak sekali ditemukan jejak-jejak dan fosil bangsa brodela menjadi bukti keberadaan bangsa Brodela di zaman dulu memang ada dan diakui oleh para arkeolog Namun ada unsur kesengajaan yang tersistematis oleh kelompok tertentu agar publik tidak Mengetahui kemajuan dan bukti bahwa masa lalu luar biasa dengan menutup-nutupi fakta mengenai keberadaan bangsa brodela Berikut ini penjelasan dari sumber kami yang seorang indigo mengenai bangsa brodela Berdasarkan menjelajahan waktu yakni time travel atau melihat kejadian kemasa lalu Bangsa brodela merupakan manusia hasil rekayasa genetik yakni percampuran genetik dari manusia Biasa yang dikembangkan dengan bantuan radiasi nuklir Bangsa brodela direkayasa genetik agar menjadi besar secara turun-temurun dengan tujuan untuk mengatur binatang dinosaurus Bangsa brodela lebih senang jalan-jalan siang hari di bawah matahari dan menggembalakan dinosaurus Bangsa brodela dikembangkan ratusan juta tahun yang lalu Namun bangsa brodela telah diungsikan ketika asteroid besar menabrak bumi yang melenyapkan dinosaurus Tingkat kecerdasan bangsa brodela sama seperti manusia zaman sekarang yakni sekitar 2,5 persen Secara fisik bangsa brodela memang besar Namun penguasaan energi bangsa brodela hanya sebesar 5 hingga 6 persen saja Bangsa brodela juga berlatih tenaga dalam dan tinggi bangsa brodela pada umumnya yakni Sekitar 3 meter hingga 8 meter Bangsa brodela mempunyai fisik yang lebih besar dan kekuatan yang jauh berbeda dari manusia zaman sekarang Pada zaman dulu bangsa brodela secara khusus ditugaskan untuk mengendalikan dinosaurus yang banyak sekali jenisnya agar teratur Terutama supaya rantai makanan dinosaurus tidak berantakan Bangsa brodela secara turun temurun diajarkan bahwa tugas berat mengurus dinosaurus adalah Pekerjaan mulia dan terhormat yang membuat bangsa brodela berbeda dengan bangsa-bangsa lain Pada zaman dulu populasi bangsa brodela sangat banyak yakni sekitar 174 juta jiwa Bangsa brodela memiliki tubuh kebal terhadap cakaran dan gigitan dinosaurus Bahkan bangsa brodela juga tahan banting meskipun terjatuh dari ketinggian sampai melebihi 200 meter Bangsa brodela paling lemah mampu menghadapi 5-7 T-rex Bangsa brodela mempunyai tenaga yang sangat kuat yakni bangsa brodela mampu mengangkat tubuh Dinosaurus seperti orang dewasa mengangkat anak kecil Pada zaman dulu bangsa brodela sudah memiliki pendidikan sangat baik Terutama di bidang teknologi dan budaya Bahkan bangsa brodela juga memiliki cita rasa seni yang sangat tinggi Bangsa raksasa yang disebut sebagai bangsa brodela sebenarnya bukan bangsa pemarah Akan tetapi bangsa brodela justru memiliki sifat lembut juga penuh kasih sayang Baik antar sesama bangsanya ataupun dengan bangsa lain yang berbeda jenis Bangsa brodela sangat cinta damai dan selalu menyelesaikan konflik dengan cara damai Namun apabila bangsa brodela diganggu atau diserang maka serangan balik bangsa brodela benar-benar sangat mengerikan Semua yang diserang oleh bangsa brodela akan hancur lebut Meskipun bangsa brodela tanpa senjata atau hanya menggunakan tangan kosong Amukan bangsa brodela bagaikan badai besar yang mampu meluluh lantakan apa saja yang di depan mereka Apalagi kalau sudah menggunakan senjata khas bangsa brodela yaitu semacam gedha besar terbuat Dari logam yang sangat keras yang disebut logam kreiman yakni logam lebih kuat dari titanium Logam kreiman senjata bangsa brodela berisi teknologi penghancur sangat kuat Dan juga memiliki teknologi energi pelindung sangat rapat sehingga sangat sulit ditembus oleh senjata biasa Kalau membahas gedha besar bangsa brodela Mungkin akan teringat pada tokoh Bima dalam kisah Ramayana Menurut menjelasan sumber kami yang seorang indigo menyebut bahwa Bima adalah bangsa brodela Terakhir yang hidup di muka bumi Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada informasi yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan Hanyalah Allah yang maha mengetahui